ya kembali lagi di channel saya Mas Bai pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah video tutorial cara pemasangan saklar tunggal kombinasi dengan stop kontak atau colokan simak terus videonya sampai akhir jangan di skip karena video ini dibuat dengan singkat jelas dan tentunya agar mudah dipahami ya di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya ini ada saklar tunggal kombinasi dengan stop kontak yang model seperti ini selanjutnya ada kabel isi tiga Hai dan ada piting lampu juga ada kabel isi dua ya langsung saja kita mulai langkah pertama kita cari sumber arusnya terlebih dahulu ini kita tarik dari NCB setelah meteran ya NCB pembagian di box rumah kita tarik kabel menuju titik tidus yang akan kita jadikan tempat penyambungan nanti di sini ada dua kabel untuk kabel yang berwarna biru kita gunakan sebagai netral dan yang untuk warna hitam itu adalah untuk fasanya atau strumnya selanjutnya ini ada piting lampu ya sengaja saya sudah pasangkan seperti ini agar video tidak memakan waktu terlalu lama untuk kabelnya isi dua dan untuk warnanya ada warna biru dan juga warna hitam kita tarik dari titik lampu ke tidus tempat penyambungan kita nanti selanjutnya ini ada kabel isi tiga masing-masing berwarna coklat kuning dan juga warna biru ini untuk penyambungan saklar ya kita tarik dari tidus menuju ke titik saklar jika sudah selanjutnya kita akan menyambung kabel netralnya terlebih dahulu untuk kabel netral tadi berwarna biru ya untuk kabel netral dari NCB berwarna biru dan kabel netral dari piting lampu berwarna biru dan juga kabel netral yang ke masuk ke saklar berwarna biru kita sambungkan jadi satu setelah netral kita kita sambungkan lalu kita akan menyambung kabel fasanya atau strom nya untuk kabel yang dari NCB berwarna hitam kita sambungkan ke kabel yang menuju saklar berwarna coklat kita sambungkan menggunakan pantang seperti ini jika sudah lalu kita akan menyambungkan kabel output dari saklar menuju ke lampu untuk kabel yang dari saklar berwarna kuning ya kita sambungkan ke kabel yang dari lampu berwarna hitam kita zoom dulu ya seperti ini biar kelihatan lebih dekat dan lebih jelas dalam pemasangan saklarnya ini untuk bagian yang sebelah kiri untuk stop kontak ya colokan dan yang sebelah kanan untuk input dan output saklar selanjutnya kita akan memasang kabel netral yang berwarna biru ke bagian stop kontak atau colokan jemper ke input saklar selanjutnya kita akan melakukan penjemperan kita jemper dari stop kontak atau colokan jemper ke input saklar di sini saya sudah menyiapkan jemperan seperti ini ya kabel yang sudah di kupas bagian ujung-ujungnya kita jemper dari colokan ke input saklar untuk bagian fasanya ya yang di kabel coklat kita masukkan ya jemperannya sudah terpasang ya seperti ini selanjutnya kita akan memasang kabel yang berwarna kuning untuk ke bagian output saklar yang nantinya akan menuju ke lampu nah sudah terpasang semua kabelnya tinggal kita masukkan saklar pada dudukan saklarnya kita solasi dulu ya bagian sambungan yang kita sambung tadi usahakan saat menyolasi agak tebel jangan terlalu tipis supaya instalasinya aman tidak ada gangguan kita coba menyalakan kita coba menyalakan matikan kita coba menyalakan kita coba menyalakan kita coba menyalakan ya sudah menyalakan sudah selesai selanjutnya kita akan tes bagian colokannya untuk di sini ada lem tembak ya seperti ini kita akan coba colokin ke stop kontaknya ini terlihat indikator menyala ya indikator pada lampu tembak lampunya menyala stop kontaknya berfungsi dengan baik ya terima kasih sudah menonton semoga videonya bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua jika anda menyukai video ini silahkan tekan tombol like dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari saya sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati